Polda Jawa Timur memastikan ikut membantu proses penyelidikan peristiwa ledakan di rumah Husairi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di TPS 06 Dusun Timur, Desa Nyelabudaya Kecamatan Pamekasan. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menyebut, bahan peledak sudah dilakukan identifikasi bahan dasarnya dan merupakan jenis bom ikan atau bondet. Hingga saat ini motif pelaku sedang didalami dan ditargetkan dalam waktu yang tidak lama lagi akan bisa diungkap. Namun Kapolda Jawa Timur meminta agar masyarakat tak berandai-andai terkait motif yang dilakukan. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa dan sudah dimintai keterangan namun masih belum mengarah, saat ini Polres Pamekasan dan Polda Jawa Timur terus melakukan penyelidikan. Sebelumnya rumah ketua KPPS di Pamekasan dilempar sebuah bahan peledak yang diduga bom oleh orang tak dikenal. Sudah di Pamekasan ya, sudah kita identifikasi bahan dasarnya adalah dari kalau tidak salah bom ikan, bondet. Mudah-mudahan motif sama pelaku sedang didalami sama tim dalam waktu yang tidak terlalu lama mudah-mudahan bisa kita buka. Terima kasih telah menonton!